Selamat bergabung di acara ngulik, ngobrol asik bareng klik emarok. Perkenalkan, saya Olivia dari klik emarok. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang masalah kelistrikan yang ada di Indonesia. Kira-kira apa aja sih masalah kelistrikan yang sering kali netizen halami? Yuk, kita lihat! Nah, itu tadi komentar netizen mengenai masalah kelistrikan yang mereka alami. Untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan netizen, telah bergabung bersama saya hari ini, Pak Yomas dari APC Sneijder. Selamat pagi, Pak Yomas. Gimana kabarnya? Pagi, baik. Kabarnya sehat. Masih WFH nih, Pak? Sampai sekarang sudah hampir sebulan sudah WFH, dan ya itu kebijakan dari kantor. Tadi di awal kita sudah melihat testimoni dari rekan-rekan kita semua mengenai masalah kelistrikan yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Pak. Apa saja penyebab masalah kelistrikan di Indonesia sih, Pak? Penyebabnya saya bilang ya hampir banyak ya, mulai dari ya yang standar mungkin kita biasa alami. Ya, mati lampu salah satunya. Terus sebenarnya ada beberapa lagi juga masalah listrik, yaitu salah satunya drop voltage. Dari foto sini misalkan tegangan tiba-tiba turun. Nah, tegangan turun ini kalau terjadi lama, ini akan mengaruhi dari perangkat. Di mana perangkat tersebut kemungkinan akan mengalami kinerja yang buruk, atau bahkan sampai perangkat tersebut rusak. Terus juga ada spike atau tegangan secara tiba-tiba naik. Ini biasanya sih terjadi karena mungkin ada tersambar petir. Nah, ini kemungkinan pasti alatnya itu akan rusak. Terus ada lagi juga under voltage dan over voltage. Kalau over voltage ini biasanya gangguan listriknya, misalkan kita, kalau di rumah ya. Kalau misalkan di rumah kita punya KWH atau kapasitas rumah kita, KWH-nya itu ternyata cuma 3 ribu. Nah, kita nggak sengaja nih nyolokin nih. Misalkan kita nyolokin microwave, Kak. Itu terus tiba-tiba mati. Nah, itu terjadi over voltage. Sering kali juga saya merasakan di rumah itu, sering tiba-tiba mati lampu, terus hidup lagi. Mungkin itu yang bisa salah satu contoh kecilnya ya, Pak. Benar. Yang terjadi di Indonesia. Lalu saya mau tanya, Pak. Untuk di bidang rumah sakit, seperti perusahaan, laboratorium, atau site, itu sebenarnya distribusi listrik yang baik seperti apa, Pak? Distribusi listrik yang baik adalah mempengaruhi dari instalasi listrik yang baik juga ya, di berbagai macam area. Jadi, di mana kalau instalasinya baik, kemungkinan pasti distribusinya akan, listriknya akan baik, dan perangkat-perangkat yang ada di medical, di laboratorium, atau di perusahaan-perusahaan, ini juga pasti akan menjadi perangkat ini terproteksi, gitu, yang baik. Parameternya itu apa sih, Pak? Sudah dikatakan listrik kita di rumah atau di kantor itu baik, parameternya kira-kira menurut Bapak seperti apa? Jadi, kalau parameternya sendiri, secara umumnya, kalau di rumah, ini pastikan kita punya grounding ya, grounding di rumah itu harus baik. Nah, kalau grounding kurang baik, jika misalkan di rumah ini, misalkan kita ada antena atau antena TV, atau antena ini yang ditaruh di atas atau di atap rumah, ini tersambal pertir, ini akan mempengaruhi dari si perangkat-perangkat di rumah. Nah, kalau di perusahaan, ini yang pasti kita harus punya semacam backup, backup power, Kak, atau backup untuk perangkat kita, untuk memproteksi dari berbagai macam listrikan, kalau perangkat mungkin ada semacam protection-nya, atau spek rotation. Boleh dijelaskan sedikit nggak sih, Pak? Seperti apa spek rotation itu yang tadi Bapak bilang? Jadi, kalau misalkan ada perangkat yang jadi sebelum si perangkat ini masuk ke input dari si PLN, nah ini jadi sebelumnya harus kita satu taruh suatu perangkat, jadi sebelum masuk ke perangkat tersebut, kita harus memfilter perangkat tersebut, bagaimana kita harus mendistribusikan listrik itu sampai ke perangkat dengan baik. Jadi, kita memproteksi mulai dari misalkan ada tegangan naik turun, kita harus memproteksi itu, jadi memfilter segala input dari PLN, tidak langsung masuk ke perangkat, tapi kita harus satu alat proteksi yang kita pasang sebelum disampai ke perangkat tersebut. Menarik nih, Pak, alat proteksi itu. Itu bisa disebut UPS tidak, Pak, alat proteksi yang Bapak sebutkan tadi? Alat proteksi, ya bisa kita sebut UPS, jadi berbagai macam, mulai dari genset, ATS, UPS, salah satunya. Nah, tapi yang paling dekat tetap, kalau untuk proteksi, paling dekat dari perangkat itu adalah pertama kali UPS. Jadi sebelum kita ke genset, pasti harus ada UPS dulu yang masuk ke perangkat. Jadi sangat dekat sekali untuk proteksi adalah si UPS. Karena UPS memproteksi semua distribusi listrik, permasalahan listrik kan. UPS itu banyak ya, Pak, macamnya ya, Pak, kalau saya tidak salah. Boleh nggak, Pak, dibagi kepada saya, apa sih, gimana sih caranya, tips and trick, untuk memilih UPS yang sesuai dengan kebutuhan kita? Jadi kalau untuk memilih suatu UPS sendiri, yang pertama kita harus tahu nih, perangkat apa yang kita mau proteksi. Misalkan kita di kantor, atau di perusahaan, atau di industrial, kita harus tahu alat-alat itu seperti apa. Contohnya, kita harus tahu beban dari si alat ini, konsumsi dayanya seperti apa, berapa watt si alat ini kita cover, atau bekerja itu pemakan berapa watt. Terus kemudian, input voltage-nya juga kita harus perhatikan. Input voltage-nya, si perangkat ini berapa sih pegangan voltage-nya, terus wajah-wajah juga frekuensinya, frekuensi standar dari si perangkat ini berapa sih? Nah, kemudian dari tingkat sensitivitas atau kritikal perangkat tersebut dalam mendukung suatu produksi atau kinerja dari perusahaan tersebut, seperti apa? Apakah benar-benar kritikal kah? Sehingga diperlukan UPS, atau sebenarnya ini nggak perlu dipakai, tapi memang kita butuh meng-cover tersebut, proteksi tersebut, itu harus diperhitungkan. Nah, kalau semuanya sudah kita dalamin dari perangkat tersebut, baru kita bisa memilih ke produksi UPS-nya. Jadi, kita mulai mencari kapasitas UPS-nya berapa besar. Bahkan kapasitas UPS-nya katakan seribu, ternyata perangkatnya juga mempunyai beban seribu. Nah, ini jangan sampai kita membeli kapasitas UPS yang terlalu pas atau ibaratnya kita membeli yang... Mepet ya, Pak ya? Ya, mepet-mepet dengan dari si perangkatnya. Jadi, kita usahakan sekitar 15-25% itu kapasitas UPS harus berlebihi dari si perangkat tersebut. Karena untuk mempengaruhi, misalkan, ya di mana, kita nggak tahu ya, di mana namanya human error itu pasti akan terjadi. Nah, kita nggak tahu, misalkan ada sesuatu orang atau yang orang baru yang nggak dikenal, itu memasukkan atau memasang atau menginputkan ke UPS. Sementara si UPS ini hanya diperuntukkan untuk perangkat itu dan beban sudah pas, tapi ternyata ada salah satu human yang memasukkan ke input tersebut sehingga terjadi over dari kapasitas UPS. Terus, kedua, kita sudah memilih kapasitas UPS, kita harus juga memilih yang namanya topologis UPS-nya. Nah, si jenis UPS ini berbagai macam ya. Ada jenis topologinya itu yang sudah banyak beredar sekarang, yang sudah banyak menjadi tren itu adalah UPS yang tipenya offline, biasa dibilang, atau bahasa teknikalnya itu line interaktif. Nah, kalau juga ada satu lagi yang online atau bahasa teknikalnya itu biasanya double conversion. Nah, perbedaannya kalau yang offline ini adalah saat misalkan saat jeda mati lampu itu, pasti akan ada perpindahan nih dari si PLN berpindah ke UPS. Nah, berbagai macam kadang perangkat seperti server atau alat-alat medical ini, pasti nggak akan mampu menolerir dari si perpindahan tersebut. Sehingga akhirnya apa? Si perangkatnya mati. Akhirnya perangkat tidak dimatikan secara properly. Akhirnya perangkatnya kesak, datanya hilang. Itu yang jadi masalah. Terus, ke-2 ada tadi online. Online ini, dimana saat perpindahan mati lampu, ini jedaannya saya bilang tidak ada, jadi sangat diperuntukkan untuk alat-alat yang sensitif. Jadi misalkan ada tiba-tiba mati lampu, perangkat ini tidak sempat mati, jadi perangkat ini langsung ter-cover. Saya kira itu sih yang bisa untuk memilih dari si UPS. Menarik. Saya mau tanyakan dulu nih Pak, kalau tadi UPS online, Pak bilang ter-cover, itu apakah datanya sudah masuk ke dalam history di dalam UPS-nya, atau bagaimana tuh Pak? Bisa dijelaskan? Jadi kalau data-data dari kinerja si UPS ini, pasti akan direkam oleh si UPS ini masuk ke log-nya. Oke, oke, oke. Baik. Untuk kebutuhan industri sendiri nih Pak, kira-kira UPS apa sih Pak yang sangat-sangat tepat untuk di bidang industri? Seperti manupaktur dan lain-lainnya? Kira-kira menurut apa seperti gimana? Bidang industri ini biasanya mengandalkan alat-alat ya, kalau mereka lebih dalam proyek atau dalam hal memproduksi suatu barang, atau dalam kinerjanya dari si perusahaan itu itu pasti nggak jauh dari kerja tadi si perangkatnya, atau alat-alat dari produksinya. Nah, alat-alat produksi ini biasanya mereka punya berbagai macam spesial teknis di mana mereka membutuhkan voltase yang beberapa sekian voltase, sehingga dibutuhkan voltase yang nggak boleh naik turun, jadi voltasenya harus di dalam range tersebut, terus frekuensinya juga nggak boleh terlalu tinggi, di mana frekuensinya harus di frekuensi yang dipentukan dari si perangkat. Jadi, saya kira kalau si bidang-bidang industri, medical ini lebih mementingkan dari namanya tadi saya bilang ada UPS tipe online, di mana UPS tipe online ini tadi saya bilang tidak ada jeda, tidak ada jeda saat perpindahan mati lampu, atau perpindahan misalkan tiba-tiba voltase-nya drop, voltase-nya turun, itu tiba-tiba tidak ada perpindahan, jadi secara perangkat masih di cover atau diprotesi dengan baik. Nah, dari industrial juga kadang-kadang kan ada yang mereka punya sebagai berbagai macam alat itu menggunakan motor. Nah, alat-alat yang menggunakan motorized ini, jika kita menggunakan UPS yang tipe offline, ini akan berakibat ke perangkat tersebut, akibat ke motorized perangkat tersebut. Akhirnya perangkat tersebut rusak, jadi harus di-service motorized-nya segala macam, harus masuk ke maintenance, produksinya harus berhenti, seperti itu bahayanya. Jadi, kita lebih baik kalau untuk industrial menggunakan UPS yang online. Oke, baik. Untuk UPS online dan offline sendiri, kira-kira itu dia punya maintenance berapa lama ya Pak? Misalkan dalam jangka waktu satu tahun berkala harus di-service, atau harus dibuka dalamnya, atau harus ada spare part yang ditambahkan. Itu bagaimana Pak? Kalau masalah service antara UPS online dan offline ini kurang lebih sama. Ya, kalau untuk masalah jangka waktunya atau maintenance-nya itu berapa lama, saya bilang ini akan berbeda di tiap daerah, di tiap site. Jadi, kalau di Indonesia ini kan kita tahu pendistribusian dari listriknya ini. Sangat minim ya Pak, belum tersebar. Tujuh Pak, saya. Biasanya kalau di daerah-daerah, contohnya yang saya pernah alami itu di Kalimantan, di Kalimantan ini banyak sekali orang mengeluh, apa, voltasenya naik turun, Kak. Nah, ini terkibat. Kalau voltasenya di luar range, mungkin kalau kita di sana menggunakan UPS offline, nah, ini akan berpengaruh dari maintenance atau umur si UPS. Umur UPS ini, kalau di daerah atau site-nya memang sangat buruk, sehingga mereka sering naik turun, ini akan berpengaruh di si perangkat UPS-nya. Perangkat UPS ini akan mengalami discharge. Di discharge ini artinya si UPS-nya ini udah nggak bisa mengecas baterainya. Akhirnya apa? Saat mati lampu, si UPS ini akan ikut mematih. Jadi, nggak akan membackup si perangkat. Makanya, kalau di site-site yang memang krusial, contohnya ya, site penalam itu di Kalimantan itu, yaitu, sekipun kebutuhannya hanya untuk, katakan untuk sekolah, untuk kantor-kantor kecil, atau ini lebih properly menggunakan UPS online. Karena untuk frekuensi, jadi voltasenya juga range-nya itu lebih tinggi. Jadi, untuk perpindahannya juga tidak terlalu sering, dibandingkan dengan offline. Jadi, umur UPS-nya akan jauh berbeda. Kalau kita di sehari-hari, terutama saya ya, Pak, saya mendengar ada yang sangat-sangat familiar dengan genset. Kita bisa temukan di mall, di kantor, bahkan rumah-rumah sekarang sudah ada yang pakai genset ya, Pak. Saya mau tahu dulu nih, Pak, bedanya genset sama UPS sendiri itu apa sih, Pak? Jadi, bedanya si genset dengan UPS ini, satu, kalau genset ini adalah sebagai secondary backup, di mana genset ini akan menggantikan input dari PLN, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, si UPS ini bukan sebagai secondary, jadi si UPS ini hanya short-term backup dari si perangkat, di mana memang kita membutuhkan perpindahan dari input PLN menuju ke genset, kita butuh yang namanya backup di situ. Jadi, sebenarnya genset ini jedanya akan sangat besar ya. Entah kita harus nyalakan dulu, kalau untuk jajat-jajat yang masih manual, itu kita harus nyalakan dulu, kita harus ke site, kita harus nyalakan. Nah, itu takes time, akhirnya memakan waktu, sehingga ada jeda waktu yang sangat besar. Nah, ini yang di-cover oleh si UPS. Nah, si UPS-nya sendiri ini, juga selain meng-cover untuk perpindahan dari PLN ke genset ini, dia juga meng-convert kelistrikan, maupun dari PLN, maupun dari kelistrikan dari genset, itu semua didistribusikan ke perangkat dengan baik, di mana ada sistem namanya FDR, voltage regulation di sana, ini untuk mendistribusikan ke perangkatnya ini lebih baik. jadi, saya bilang kalau antara genset dan UPS ini akan sangat berbeda dari segi instalasinya. Kalau saya dapat bilang, berarti UPS adalah hal yang sangat crucial ya, Pak. Apalagi kalau misalkan di rumah, kita kan sekarang lagi WFH ini ya, Pak. Ya, benar-benar, Bu. Karena sekarang kita kan semua bekerja di rumah, menggunakan komputer kita sendiri. Nah, ini kan, ya tau sendiri lah, kalau di rumah-rumah yang memang distribusinya belum baik, itu kan pasti ada, namanya kalau di Indonesia itu pemadaman bergilir ya, itu pasti sering sekali ya. Ya, ya. Ya, kita nggak masuk ke daerah-daerah yang terini deh, tapi di Tangerang aja, di tempat saya aja itu masih, masih sering sekali itu ya, tiap 3 bulan sekali itu dapat kiriman surat itu kalau pemadaman bergilir, kayak ini ya, Mbak, bahaya. Kalau diinfokan sih mending, tapi kalau yang tiba-tiba, itu kan jadi habis. Di Indonesia sekarang banyak sekali UPS yang berlomba-lomba meningkatkan keunggulannya. Kira-kira nih, Pak, apa aja sih, Pak, keunggulan yang harus sekali dimiliki oleh UPS yang digunakan di bidang industri? Misalnya, dibutuhkan UPS selain distribusi power tadi, kita juga butuh yang namanya perangkat itu dimatikan secara properly. Contohnya ya, kalau misalkan di sana atau di bidang-bidang interface itu kan biasanya kita menyimpan data atau mentransfer data itu kan biasanya melalui server. Nah, bayangkan kalau kita saatnya transfer data melalui server ini tiba-tiba mati lampu, nah ini servernya belum dimatikan dengan baik, nah itu akan jadi sangat mempengaruhi dari datanya tersebut. Nah, teknologi UPS ini ada yang namanya out to shut down server. Jadi, saat tiba-tiba terjadi mati lampu atau input file endnya tiba-tiba mati, ini si UPS bisa mengirimkan perintah untuk ke server yang terhubung ke UPS ini bisa untuk mematikan si servernya secara properly gitu. Jadi, sebelum UPS-nya, apa backup-nya atau baterainya habis, itu sudah dimatikan secara properly gitu. APC Snyder sendiri mempunyai produk yang seperti itu ya Pak, sekarang teknologinya? Hampir kita semua UPS sudah menggunakan software auto shut down server ini, jadi setiap server yang connect ke UPS ini bisa kita perintahkan untuk mematikan server secara berurutan, Kak, atau secara sekuenya langsung direct setiap server dengan mematikan secara properly. Baik-baik. Oke Pak Yomas, terima kasih atas sharing-nya dan obrolan kita yang sangat menarik hari ini. Ya, sama-sama, Bu. Semoga sehat-sehat selalu Pak Yomas dan keluarga ya Pak. Pasti, sama-sama juga semoga kita juga semua diberikan kekuatan dalam menghadapi wabah atau pandemi Corona ini ya. Sama-sama kita berjuang untuk jaga kesehatan masing-masing. Nah, sudah terjawab ya? Berarti UPS adalah solusi yang sangat tepat untuk menangani permasalahan kristekan di rumah kalian. Nantikan acara ngulik selanjutnya ya. Bye-bye.